oke jumpa lagi di trick and trick kali ini saya tidak akan membahas masalah service-man-service tetapi saya akan membahas masalah LNB seperti yang kita ketahui ini LNB kuben kali ini kita membahas LNB kuben saya sebenarnya juga ini bisa diterapkan pada LNB kuben sama saja disini kita lihat LNB kuben ini mempunyai satu out single out dan biasanya pasaran terdiri atas double out atau 4 out oke disini kita akan membahas bagaimana cara menyiasati LNB single ini yang hanya bisa digunakan pada 1 TV pada 1 receiver supaya bisa digunakan ke 2 TV 2 receiver 3 TV 3 receiver atau maksimal 4 TV 4 receiver dengan menggunakan satu single ini satu single kuben bicara ini juga bisa diterapkan di LNB si band oke simak cara caranya berikut sebagai berikut buat teman-teman yang ingin bertanya silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar saya mohon maaf untuk pertanyaan di WA untuk sementara saya tutup saya tidak melayani pertanyaan di WA kenapa? karena jika saya melayani pertanyaan di WA maka teman-teman yang lain juga tidak akan mendapat ilmunya jadi biar adil teman-teman saya anjurkan untuk menanyakan di kolom komentar jadi biar semua teman yang lain juga bisa ikut mempelajari oke kita saksikan video berikutnya bagaimana cara merubah LNB single kuben ini menjadi double on atau 3 atau 4 on oke kita lanjut oke disini saya mempunyai 2 TV ini yang pertama siaran on TV dan ini yang kedua siaran trans TV sengaja suaranya saya bisukan biar lebih jelas kemudian TV pertama kita pindahkan channelnya ya kita pindahkan channel TV ke model yang diatas tetap trans 7 tidak ada masalah ke model yang diatas kita pindahkan ke trans 7 yang di bawah tetap native tidak ada masalah kemudian kita coba matikan salah satunya kita matikan dan ini pun tidak ada masalah kemudian kita hidupkan ya ya kita hidupkan lagi tunggu kita tunggu oke oke kemudian yang ini kita matikan oke kita matikan mati total ini tidak ada masalah jadi semuanya bisa digunakan tidak ada masalah walaupun salah satu dimatikan tidak ada masalah ya maaf gambarnya soalnya tidak pakai tripod jadi ini pakai pegang manual hanya sekedar untuk mempraktekkan nah kemudian bagaimana caranya caranya adalah terletak pada suite ini yang dimodif oke ini 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 kabel iya kabel dari antena single lnb nah ini sambungannya ini sengaja saya sambung kayak begini ya karena kabelnya kurang cukup panjang makanya saya sambung kemudian ini masukkan ke tengah dari lnb ini masuk ke tengah ya ke tengah ini oke kemudian tv1 ini tv2 ini boleh terbaling tidak masalah yang penting syaratnya polaritasnya harus sama-sama V atau sama-sama H nah ini suite ini ini adalah suite modifan bagaimana cara modifnya oke saya copot sebentar oke ini suite yang sudah saya copot tadi cara modifnya adalah sebagai berikut kita perhatikan oke iya gambar nanti boleh di zoom silahkan mau di zoom ya di screenshot kemudian di zoom oke di sini saya pindah ke depan biar lebih jelas silahkan di perhatikan skemanya di sini saya menggunakan empat buah dioda di mana di mana strip putih pada dioda itu menuju ke satu titik nah ini menuju ke titik ini ini putihnya ini menuju ke titik ini ini yang putih juga menuju ke titik ini jadi intinya semua arah yang putih itu menuju ke sini nah yang hitam belakangnya itu menuju ke arah ke masing-masing nah ini hitam ini ada garis putihnya terus ke depan yang ini hitam di sini ada garis putihnya saya pakai kinset aja deh lihat jelaskannya nah ini begini di sini hitam ya kan ini ada garis putihnya terus menuju ke sini yang ini hitam ini ada garis putihnya terus menuju ke sini ini hitam ini dari sini hitam kolos hitam ini ada garis putihnya terus tarik menuju ke sini semua begitu jadi intinya semua garis putih itu menuju ke sini oke nanti setelah selesai kabel yang dari LNB atau dari parabolanya itu ditancipkan ke sini masuk terus yang ini ke masing-masing receiver terserah 1,2,3,4 maksimal 4 di sini ini saya menggunakan dioda 4,007 sebanyak 4 biji jadi cari dioda 4,007 4 biji harganya antara 200 rupiah sampai 500 rupiah oke sudah jelas ya penjelasan video tadi silahkan tinggalkan komen di kolom komentar dan nantikan video selanjutnya dari drag and drag present saya jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman biar kita bisa saling berbagi oke 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 terima kasih terima kasih